Intro Bercocok tanam dapat menjadi solusi untuk mendapatkan penghasilan di tengah menurunnya pendapatan akibat pandemi COVID-19 terutama bagi pekerja yang terpaksa harus dirumahkan Hal tersebut dilakukan Bahman dengan memanfaatkan lahan tidur untuk menanam cabai katokkon dan sayur-sayuran bahkan kini Bahman bisa menjual hasil kebun miliknya ketiga kecamatan Konsep bertani di tengah merebaknya pandemi COVID-19 sejak bulan Maret lalu gencar dikampanyekan Bupati Toraja Utara Kalati Kupayembunan Dari konsep memanfaatkan lahan tidur dan pekarangan rumah sejumlah petani di Toraja Utara saat ini mulai menuai hasil dan dapat menutupi kebutuhan dan ketahanan pangan di Toraja Utara Kalati Kupayembunan mengatakan untuk meningkatkan imun tubuh masyarakat diberikan semangat melalui pertanian sehingga stok pangan di Toraja Utara bisa tetap terjaga Pada tanggal 25 Maret yang lalu kita memberikan kreativitas terhadap apa yang disebut dengan stay at home tinggal di rumah kita melihat itu tidak efektif orang menerjemahkannya hanya sebagai kegiatan makan tidur nah setelah kita amati dalam satu minggu pertama itu mulai dari tanggal 16 satu minggu kemudian itu ternyata sangat tidak efektif makanya sejak tanggal 25 Maret yang lalu kita mulai melaksanakan apa yang kita sebut dengan gerakan penanaman gerakan penanaman itu adalah supaya rakyat itu tidak hanya tinggal di rumah tetapi justru di saat-saat seperti itu kita memberikan aktivitas kepada mereka supaya mereka bersemangat dan imun mereka itu tumbuh dan kemudian pada saat yang sama kegiatan ini juga menciptakan stok pangan kebutuhan pangan dan apa yang terjadi dalam 17 kali panen ini itu kita sudah mendapat hasil dan ini dapat mensuplai masyarakat yang ada di sekitar sini tiga kecematan dilayani oleh perkebunan ini dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati